Pusai kerusuhan di markas militer IDF di Haifa beberapa hari lalu, kini muncul berita dari surat kabar Israel Haaretz yang melaporkan bahwa tentara Israel telah menangguhkan para prajurit cadangan yang menolak untuk bertugas kecuali ada kesepakatan yang dibuat untuk mengamankan pembebasan para tawanan di Gaza. Para prajurit cadangan ini menandatangani surat protes menuntut tindakan yang mendorong para komandan militer untuk menghubungi Hamas, dengan beberapa menggambarkan panggilan tersebut sebagai ancaman. Lebih dari 130 prajurit cadangan dari berbagai unit memperingatkan Netanyahu bahwa mereka akan menghentikan tugas jika tidak ada kesepakatan yang dicapai. Sedangkan pemberitaan dari Hamakom Israel menyebut bahwa pasukan IDF telah kehilangan semangat dan memberontak. Media tersebut mengutip beberapa tentara Israel yang menjelaskan mengapa mereka menolak untuk melanjutkan pertempuran. Kami seperti sasaran empuk di lapangan tembak, kami tidak mengerti apa yang kami lakukan di sini. Para sandera tidak kembali dan rasanya para prajurit terus terluka dan tewas di sepanjang jalan. Semuanya tampak sia-sia, saya tidak tahu pasukan apa yang mereka pikirkan untuk pergi ke Lebanon. Karena tidak ada pasukan, saya tidak akan kembali ke batalion. Terima kasih telah menonton!